Kedatangan satu unit tipi Samsung Plasma dengan kerusakan tipi kadang mau menyala, kadang tidak. Modelnya PS A43 F4000. Gejala kerusakan tipi Samsung Plasma ini kadang bisa hidup, terkadang tidak. Pertama kemungkinannya akibat solderan lekang atau retak pada bagian power supply-nya ataupun regulator-nya. Selanjutnya, jika tidak ada masalah pada solderan pada bagian regulator, maka berlanjut untuk mengecek komponen-komponen di bagian regulator-nya. Blok power supply tipi plasma biasanya lebih besar daripada ataupun dibandingkan tipi LED, karena regulator tipi plasma membutuhkan daya yang lebih besar untuk mengecek solideran pada kaki-kaki komponen satu per satu, terutama solideran pada komponen-komponen yang memiliki panas yang cukup tinggi. Pada saat tipi menyala, kelihatan sebuah solderan lekang ataupun retak, Melakukan penyolderan ulang pada kaki komponen yang mengalami retak ataupun lekang karena panas juga penyolderan pada kaki komponen yang lainnya. Inilah kapasitor yang solderannya retak atau lekang di kakinya. Tipi sudah kembali menyala normal. Teman-teman tuser, hobi oprek, hobi nguger-nguger, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!